Hai sekitar ada 60 ya batu pilihan dan semuanya memiliki rekod pernah lolos uji tembak di PTN Surabaya Oke satu posil kelor ya atau galih kelor kemudian nah yang ini lho ini juga galih kelor karakternya seperti kayu ini bentukannya kayak fish kayak muka ya muka yang aneh dan memiliki rekod uji tembak di komunitas batu tembak di Surabaya gitu ya Nah yang ini untuk nilai maharnya informasinya adalah sekitar nah ini kecil-kecil pedes ini ya ini berarti yaman ulung kah yaman lulu 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 kita tunjukkan ya mas ya loh ini badar besi motifnya pusar bumi wes angel ini ya motifnya aja sudah ada antik unik ya kemudian ada kandungan badar besi beli satu bonusnya satu nah ini kalau diborong tiga dapat tiga juga ini motif nopos nah antara kris atau pedang iya iya ini adalah motif pusaka nah ini kita tunjukkan lagi lu mencolot lu sampai mongkak-mongkak gini enggak mau wih luar biasa yang ini sebentar Mas sebentar yang lolos dua kali itu yang mana semuanya Oh ini semuanya semuanya jadi ini semuanya memiliki rekod dua kali ya oke teman-teman sekalian masih berada di galerinya Bos Ari Aru di Surabaya Jawa Timur ya baru saja tadi kita kenalin ya batu-batu yang baru produksi baru dan ternyata sudah diikutkan dalam peserta ajang uji tembak di batu tuah Nusantara di Surabaya Nah kita tidak akan mau menanyakan setiap kali produksi kemudian diikutkan uji tembak lolos berarti lolos terus lolos terus lolos terus lah untuk saat ini koleksi batu yang sudah lolos-lolos ada berapa Bos ini saya penasaran hehehe alhamdulillah untuk November November Oktober bulan ini sekitar mencapai 80 bis ya akan tetapi sudah termahar sekitar 20 bis kemarin 80 yang 20 sudah closing betul berbagai jenis ya Bang ada batu cantik pamor ada batu sakral ada batu wis macem-macem lah Bang iya 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 itu pastinya ya sekarang tersisa 60 kurang lebih ya luar biasa jumlah sebanyak itu kan sangat luar biasa ya betul apakah itu agamanya Bos Ari atau dari yang lainnya juga gitu Alhamdulillah yang tersisa sekarang 60% 60-60 hampir 60 bis itu 40 persennya punya hari sendiri dan sebagiannya karena hari komunitas sebagai teman-teman yang begitu banyak ya ratusan Oke menitipkan barang kepada hari untuk lebih alirawatkan ataupun untuk dimaharkan baik 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 jadi enggak semuanya itu berharisnya tidak semua punyanya Bos Ari karena menarikan sebagai marketing Oh gitu siapa untuk membantu teman-teman yang ada di Surabaya di Lapak di offline Munggo wih luar biasa jadi sama halnya di tempatnya Bos Ari ini adalah menampung ya menampung punya teman-teman yang lain yang sekiranya ingin di alihrawatkan gitu ya presnya wih luar biasa saat ini ngumpulnya sisa sekitar 60 gitu karena kemarin udah keluar beberapa negara ya termasuk Irlandia Utara Inggris sama Oman Malaysia Singapura dan lain-lain lulu lulu mancanegara mancanegara untuk pelapak yang lainnya mudah-mudahan ini tetap semangat ya Oke untuk menemukan bahwa batu kita itu luar biasa baik-baik-baik digemari sama Eropa maupun luar negeri Saudi maupun yang lain Oke luar biasa jadi teman-teman sekalian ya perlu diketahui di tempatnya Bos Ari ini memang selain beliau nya ini jagonya banyak gitu ya sering meloloskan rekod-rekod ya batu-batunya dan Bos Ari ini juga sebagai yang yang membantu ya tentunya teman-teman yang memiliki batu-batu yang sudah lolos uji tembak untuk di alihrawatkan Oke kita penasaran boleh ya dikenalin ya bos ya Oke luar biasa langsung saja markibas Mari kita bahas sama-sama silahkan Oke ya sekali lagi di kolektifnya Bos Ari teman-teman ya selain ini batu sakral badar besinya disini melimpah untuk saat ini ya lihat dasing wapi ini Mas ini meles ini warnanya game kantor game kantor ya Apakah ini monel itu monel monel wih hampir ini rek Iya wih seweger merahnya ya ini namanya merah hati ayam kan hati ayam terus monel jadi ringnya ini monelnya monel handmade ya bagusnya ini salawasi ya tidak pakai merawat tidak pakai membersihkan ya seperti kayak gini ditampilannya dan yang paling super adalah ini pernah lolos uji tembak Oke nah kemudian yang berikutnya ini ini juga tidak kalah istimewanya ini agak jumbo agak besar ya dan postur tubuhnya pastinya besar Oh gitu ya hmm mantap teman jadi varian anu ya di variasi yang ini juga monel ya monel cuman bedanya yang ini pesanan yang ini gitu ya oke variasi kan masalah Oke ya yang berikutnya ini agak semi pandan nah semi pandan jenis seringnya itu titanium titanium mewah ya agak besar oke 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 nah kemudian yang berikutnya ini lumayan saiznya ini juga monel monel handmade monel handmade monel handmade kemudian yang ini juga monel handmade ya cukup tebal eh belum Hai mantap tenang selain unik ya antik ini termasuk pilihan ya nah ini lolos uji tembak sekali lagi nah ini id-nya ini batunya silakan di screenshot ya ini karena hampir sama teman-teman ya ini kita tunjukkan yang tadi agak beda yang semi pandan ya yang ini adalah yang ketiga dan nanti kalau misalkan teman-teman ada yang resake ini nanti pasti akan disesuaikan ya sekali lagi untuk nilai lima harinya bisa dikomunikasikan secara langsung dengan bos ari Oke kita lanjut lagi jenis batu pusar badar besi ini badar besi motifnya pusar bumi wes angel ini ya motifnya aja sudah antik unik ya kemudian ada kandungan badar besi bikin penasaran kita coba satu persatu ini temen-temen ya ya langsung lengket jadi sekali lagi yang ini adalah yang sudah diseleksi oleh pos ari ya untuk dikenalin kepada kita cukup kuat yang ini untuk motif bagus simetris bersih warna cerah ring juga menyecuaikan ini ringnya apa Mas itu handmade pesanan Oke monel handmade monel handmade masalah ini karena memang diseleksi teman-teman jadi yang bagus ya ada kandungan badar besinya kemudian motifnya bagus ringnya juga dibagusin ya monel handmade atau pesanan kalau seperti ini juga masuk ini wii size kantoran sekali lagi terus ini belum naik uji tembak ya bos nah kalau untuk ke jenis tiga itu belum Oke lagi yang udah terus tembak ada lagi yang udah batu berdua Oke yang belum diseleksi energinya aja bagusnya seperti ini ya Oke yang berikutnya teman-teman kita tunjukkan yang kedua ini juga motifnya seperti ini ini batu asli 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 ya masalah tuh wajam sekali jaminan ada bahan jadi ini lingkarannya tebel di sini tipis kurung ya modelnya ya pusar bumi pusar bumi Oke kemudian yang ini ringnya lho bos itu ringnya alpaka krum alpaka ada kombinasi krum ya Oke sekarang kita tunjukkan kandungan badar besinya Oh ada tapi sedikit ini ya tidak sekuat tadi ya tapi ini motifnya bagus dan tajam Oke ya luar biasa kemudian nah yang ketiga nah ini kita tunjukkan motifnya wih kayak jarong ya yang ini bisa kayak mata juga ya tetap pusar bumi tapi kalau kita amati lebih dekat lagi ini kayak bola mata kemudian ringnya menurut mas itu masih alpaka super ya alpaka super cukup tebal sekali nah kemudian kita tunjukkan kandungan energi badarnya Hai yang ini kuat ini kuat loh lengket ya kita coba dirinya enggak ya jadi bahan alpaka itu tidak lengket ya tapi kalau batunya ini cukup kuat ya jadi sekali lagi yang ini badar besi yang ada pusar buminya ngepuntun bos ini dimaharkan sering mereka dimaharkan binten itu perpis 350 350.000 masing-masing masing-masing Oke berarti sama ya wih luar biasa ini belum diuji tembak ya belum di bulan Oktober gitu kita turunkan Oke awal 500 kita tiga seperti itu ya dalam rangka bulan Oktober disampaikan oleh bos Ari ya dari harga 500.000 saat ini hanya 350.000 beli 1 dapat 1 beli 1 dapat bonusnya satu lain kalau diborong tiga dapat tiga juga ketentuan dari hari sendiri Oke untuk bulan Oktober ini hehehe Monggo segera dikomunikasikan karena di tempatnya besarnya ini cepat ya cepat muternya selaka umannya cepat Oke luar biasa lanjut yang udah lolos uji tembak atau batu berdua ini sudah lolos jenis yang sama Bang dengan dengan jenis yang sama dengan jenis lukuh hu 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 ternyata nggak kakwek banget lolos uji tembak jadi jenis batunya sama nge posisi sama Oke untuk badar besinya kita tunjukkan ya Wustama kenceng Masalah Cetak gitu ya Wih nyaut Gila Sewanger lengketnya Ini sangat kuat sekali Loh sampai Mongkak-mongkak gini Gak mau Luar biasa yang ini Makanya lolos uji tembak ya Nah ini kita tunjukkan lagi Loh mencolot Kaget Gitu ya Ini yang lolos ini bagus-bagus Gitu ya Gak pecah ya mas ini Kalau digini kan Ini kan nyaut ya Aman ya Amat keras Wih tidak diragukan lagi teman-teman ya Nah kemudian yang berikutnya ini Ini apakah kenceng juga Kenceng juga Sampai muter Mantap Mantap ya Luar biasa Untuk mengenai ring Nanti dikondisikan teman-teman Ya ini rata-rata Alpaka super Dan ini bisa Di request Misalkan pakai perak atau monel Handmade bisa ya Bisa ya Ini yang keempat ya Kita lihat sama-sama Apakah ini Power Badar besinya juga kuat Mencolok juga ini Luar biasa Ini masih ada nomor punggungnya Ya sebentar lagi akan kita kenalin ID nya Ya Semuanya memiliki Kandungan badar besi yang Sangat kuat ya Oke Sekarang kita tunjukkan ID nya Nah ini teman-teman ya Karena jenis batunya sama Ya ini Kita tunjukkan global Yaitu Empat langsung ID Yang baru saja kita tunjukin Batunya Ini rata-rata lolosnya Satu kali ya Satu kali Masih satu kali Ya Dan Tidak menutup kemungkinan Biasanya Di tempatnya bos Ari ini Kalau misalkan ini Belum closing Atau belum termaharkan Gitu ya Maka akan berlanjut Untuk Kandidat berikutnya Nah kalau misalkan Ternyata lolos lagi bos Itu juga Berlipat lagi Dua kali lipat dari Harga yang sudah Oh gitu ya berarti tambah tinggi ya sesuai dengan konsekuensinya karena tidak gampang ya mudah-mudahan ini cukup dimengerti ya semakin lama ini nanti akan berkali-kali rekodnya teman-teman ya maka dari itu silahkan ditanyakan oke mudah-mudahan ini jelas ya lolos uji tembak satu kali di komunitas Batu Tuah Nusantara Surabaya Jawa Timur oke luar biasa sudah badar besi kemudian ada motifnya ya jadi lengkap ya selain keunikan, kecantikan ya disini energinya ditunjukkan oleh bos Ari ya nah sekali lagi yang berikutnya nah ini ini motifnya seperti ini ada banyumili kemudian ada yang besar ini ya motifnya seperti ini, ini juga sama ya anggap saja kendit yang besar gitu ya kemudian nah yang ini ada titik di tengah-tengahnya yang apa seperti menyala kayak gitu ya dan ini semuanya mengandung badar besi ya bos ya badar besi kita tunjukkan energinya energi badar besinya ya loh ya langsung gandol oke silahkan ya oke ini cukup jelas ya energi badar besinya cukup kuat kemudian yang ini nah kalau yang ini agak ringan ya agak ringan ya tapi tetap kantil ya oke motifnya motifnya banyumili atau kendit nah ini yang besar ya motifnya ya ini ada tapi lebih kecil ya tidak nyaut gitu ya nah tapi ada seperti ini motifnya ya kenditnya warna putih kemudian backgroundnya sama dengan yang lainnya bos ini apakah satu bongkahan atau beda-beda ya beda-beda oke ya berikutnya yang ini bos iya lumayan iya luar biasa ini agak kencang ya lengketnya punten ini yang termasuk lolos ditembak atau bukan bukan ya oke itu terbaru karena kita ngambil antik uniknya aja oke jadi ini yang disampaikan oleh bos ari ya ini adalah baru saja diproduksi baru saja jadi dan jenisnya mengandung badar besi semuanya terus kemudian ini dimaharkan ya dimaharkan semua oke pintan bos itu 350 ribu per jenis sama enggak semua oke disamakan masing-masing 350 ribuan monggo sekali lagi ada bonusnya teman-teman ya ada free ongkirnya ya bos ya oke spesial sekali disini berikutnya batu posil kelor ya atau gali kelor wih luar biasa ini rata-rata saiznya ideal kita lihat satu persatu seperti ini ringnya apa mas itu masih alpaka yang model baru itu ya ada doffnya kemudian batunya sekali lagi batu posil gali kelor untuk saiznya standar cukup jenong kemudian yang ini juga ringnya api alpaka tapi ada motifnya ya saiznya juga standar ya tampilannya mirip ya kemudian nah yang ini ini kuningan syarikah atau itu titan titan ya oke yang ini ringnya titan ya seperti krum gitu ya batunya posil kelor ya ini harus waspada ini kalau misalkan ini dibiarkan maka nanti akan diseleksi energinya sama bos Ari teman-teman ya ketika nanti sudah lolos nah 10 kali lipatnya mengerikan ya maka dari itu ya saat ini adalah waktunya untuk ini ditanyakan ya supaya apa untuk nilai maharnya bisa dijangkau 300 ribu bulan oktober 2024 beli satu nanti bonusnya juga satu ambil semua teman-teman dapat tiga bonusnya kemudian untuk biaya ongkos kirimnya ditanggung sampai bos hari tapi untuk bulan jawa ya kira-kira seperti itu ya mudah-mudahan ini bisa dipahami dan wispokoi mengalir terus yang baru-baru ya salah satunya adalah yang ini oke dan ini hasil yang sudah lolos jadi saya posil kelor kita kasih empat tapi ada varian warna bang yang dua ini satu bahan ini adalah yang sudah membuktikan lolos uji tembaknya masalah istimewa sekali yang ini wih luar biasa ini lolosnya satu kali ya masih masih satu kali belum dua kali tingkatannya masih satu tahap nanti kalau misalkan sudah lolos lagi berarti dua kali tahap ya alhamdulillah yang dua kali sudah termahar ke aram sampun ada ya ada ada ya tapi sudah dimaharkan gauman berarti terus yang disini ngapunton yang dari sekian banyak ini lolosnya satu kali semua atau ada yang ada yang dua ada yang dua oke nanti boleh dikenalin ya boleh masalah oke berikutnya yang ini ya ini motifnya beda ya teksturnya kayu tapi warnanya lebih cerah ada warna merahnya gitu ya kemudian gradasi oke ringnya alpaka super ya terus kemudian ada chrome kombinasi suasa oke ini cukup mantas sih teman-teman ya lolosnya satu kali kemudian yang ini juga ada warnanya jeliteng males ya kemudian akak jumbo yang ini wow besar luar biasa yang disini pasti masukin lah ya ini untuk jeragan ini ya batu berenergi kemudian rapi sekali jadi mantas sih tanpa bercak gitu ya benar-benar ini pilihan ya bos ya seleksian gitu ya oke luar biasa kemudian nah yang ini ini juga gelih kelor karakternya seperti kayu luar biasa apakah ini ada transparannya bos ada tembus pantang oh gitu ya oke oh gitu ya loh 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 berarti unik sekali boleh ditunjukkan yang ini mas sebentar sebentar iya ini kelihatan sampingnya ini ya jadi ini sudah mulai mengkristal ini sebenarnya ini kalau dari atasnya wih ternyata lorek ya ini ya seperti tubuhnya tawon gitu ya ada garis-garisnya oke ya mudah-mudahan cukup jelas teman-teman ya kemudian saya penasaran yang hitam ini kurang ya oke sebentar ini solid ya kok mati mas oke solid kemudian yang ini diperiksa-periksa sebentar oh ini solid ya solid juga hmm celuideng oke kemudian yang ini ini kayaknya solid kayaknya sih ya hmm lumayan sih ini kayaknya ya kira-kira seperti itu teman-teman ya ya karakternya kayu yang ini tapi sudah membatu ya oke ya sekali lagi lolos uji tembak satu kali ya ini ini ID card-nya langsung 4 ya kita tunjukkan ya karena memang ada banyak sekali yang harus kita tunjukin yang pasti ini semuanya ada ID-nya nanti akan disiapkan oleh bos Ari ya oke ya ini baliknya dari batu tuah Nusantara oke luar biasa sekali lagi kita ditunjukkan lagi ya batu virus versi koleksinya bos Ari ini apakah termasuk lawasan bos lawasan semua lawasan semua urat emas iya hijau nya ini aneh-aneh ya maksudnya agak unik teman-teman ya ini ada urat-uratnya warnanya gold keemasan ya kemudian ringnya bentuknya seperti ini cakram alpaka super kita tunjukkan baliknya nah termasuk lawas kemudian size-nya size-nya standar atau size kantoran ya kemudian yang satunya wih ini birunya seperti ini cukup cerah sekali kayak gitu ya ada biru toskanya juga nah kemudian ada goldnya juga ini cukup mumbul nah ini ringnya apa nih bos itu monel handmade ringnya sudah dikemas ring monel luh luh size-nya besar sangat elegan sekali disini masuk teman-teman ya silahkan ya ini di request nah yang ini pirus lagi luh hijaunya antik ini hijau apa mas ini namanya kedondong kedondong gitu ya terus ada badarnya warnanya seperti perak seperti emas emas juga nah ini ringnya juga cakram krum ya super ya size-nya standar jadi cukup kelihatan elegan gitu ya dan ini uniknya ya dari batu pirus versi nah berikutnya masih di batu pirus versi yang ini size-nya agak kecil gitu ya motifnya seperti ini wih abstrak kemudian ringnya alpaka yang model baru baliknya seperti ini ya kemudian size-nya standar nah yang ini juga mantep sih ya silakan jadi semuanya ini adalah unik ya pilihan yang sudah diseleksi oleh bos hari ngapun bos ini juga dimaharkan kan pintan bos itu 400 ribuan 400 ribuan masing-masing ya jangan lupa bonusnya ini dapat semuanya terus kemudian jangan lupa juga free ongkir untuk pulau jawa kalau luar pulau ada ini ya bos ada tambahan jadi disesuaikan nanti oke luar biasa sekali lagi yang seperti ini pilihan juga masing-masing dimaharkan 400 ribuan oke luar biasa ini yang lolosnya bang kita sampaikan juga oke kan harganya 400 ini 10 kali lipatnya pak tidak lupa tapi lolos ya terus jenis batunya saming sama virus versi ya sekali lagi baru saja ditunjukkan oleh bos arik ya tadi yang batu virus harga 400an itu juga seleksian ya pilihan dan yang ini adalah sudah memiliki rekod uji tembak di komunitas batu tembak di Surabaya gitu ya nah yang ini untuk nilai maharnya informasinya adalah sekitar 10 kali lipatnya nah nanti monggo dikomunikasikan bila teman-teman ngersake gitu ya jadi jangan langsung dibeli komunikasi dulu siapa tahu nanti dapat yang lebih baik seperti itu sekali lagi ini batunya virus versi kemudian kita tunjukkan ID cardnya ya nah ini ID cardnya teman-teman monggo silakan ini di screenshot ya sekali lagi ini lolosnya satu kali di batu tuah Nusantara ya yang ada di Surabaya oke kita balik ID nya dari BTN atau batu tuah Nusantara oke mudah-mudahan yang ini jelas ya sekali lagi untuk nilai maharnya monggo silakan lanjut WA atau Jabri dengan bos Ari kemudian nah yang berikutnya tuh ini apa mas itu tempat sabuk bang jadi kepalanya sabuk apa ikat pinggang iya iya gaspernya ini dari batu virus ya terus ini diikutkan diikutkan lolos loh 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 jadi ini kepalanya sabuk dari batu dari batu iya 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 batunya ini termasuk besar loh ya lebar ada motifnya apa ini bos ayo batunya apa ini ini kalau kita analisa ya perkiraan aja ini seperti penampakan binatang bisa jadi rusa bisa jadi macan tutul ya kira-kira seperti itu di dalam hutan rispoko kelihatan nah itu diperkirakan tapi jangan ditelan mentah-mentah nanti untuk masalah motif seperti itu tapi yang pasti ini energinya yang bagus ya sekali lagi ini baliknya seperti ini ada badarnya disini terus kemudian ini kepalanya masih berfungsi masih bisa digunakan untuk sabuk ya tinggal nyarikan sabukannya ya atau ikat pinggangnya luar biasa yang ini ID-nya silahkan di screenshot oke mudah-mudahan cukup jelas ya sekali lagi ini dari komunitas batu tuah nusantara ya yang ada di Surabaya oke luar biasa mudah-mudahan ini nanti segera ada yang berjodoh kok unik-unik gini ya wik medan ini apa ini itu gambar muka atau wajah topeng saya penasaran ini ini ada yang misteri pastinya oke kita seleksi yang ini dulu ini motif apa antara keris atau pedang iya iya ini adalah motif pusaka atau bisa juga ini kayak ikan ya mas bisa jadi bisa jadi ya kerisnya seperti ini oke pusaka ya kalau ditidurin ini kayak semacam burung terbang atau ikan gitu ya tapi ini lebih spesifik ke pusaka atau identiknya ini adalah keris keris yang samar di dalam wih luar biasa lu mas yang ini lolos yang ini lolos mas saya kok disodori ini ini anggel ini ya motifnya sudah kayak gini terus kemudian ini sudah ada ID nya lolos energinya melalui iya 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 luar biasa layang ini jenis batunya ketemu dari apa mas nah kalau rata-rata itu jasper kalau jasper jasper oke kita menunjukkan tentang motifnya aja teman-teman ya energinya juga bagus ada ID nya disini oke yang ini sekali lagi pusaka ya ya semacam keris dan ini sangat langka sekali jarang sekali kita temui maksudnya oke mudah-mudahan ini segera berjodoh dengan teman-teman yang saat ini membutuhkan oke yang berikutnya adalah yang ini nah ini motif nopo mas tadi topeng wajah ataupun topeng sebentar seperti ini berarti yang dipilih yang dipilih anak-anak itu apa namanya bukan film kayak robot itu iya wih kayak topengnya superman kok bisa yang membentuk seperti ini lah ini baduknya rambutnya ini mukanya iya power ranger wih luar biasa dan ini juga lolos satu kali ini akhirnya lawasan teman-teman dari tampilan ringnya seperti ini kuningan saring kalau untuk jenis batunya dibatis motif iya motif baliknya baliknya ada bungkem ini material kalimantan materialnya kalimantan populer dari sana kemudian berikutnya ini kecil tapi cabai rawit ini motif apa ini mungkin kayaknya pedang pedang kalau gini pedang katanya bos hari ini pedang naga bus pa miliknya siapa mas miliknya apa Arya Kaman Danu tahun 80-an 80-an pedang ya tapi kalau sekilas kita mati ini dari kejauhan ini semacam gelombang ombak di laut jadi yang putih ini adalah gelombang ombaknya yang bawahnya adalah tepinya atau pantai seperti itu dan di dalam kegelapan kemudian sekali lagi kalau kita berdirikan seperti ini ini adalah bentukan seperti benda tajam atau pusaka atau pisau semacam itu ya oke bentuknya semi pandan dan ini kecil teman-teman ya kecil saiznya kantoran jadi buat teman-teman yang ngeresak jadi buat teman-teman jadi buat teman-teman yang ingin tidak terlalu besar ya kecil-kecil tapi hebat ya ya ini ya ketemunya ini karena apa ini hebatnya adalah ada energinya dan sudah lolos ya satu kali di komunitas batu tembak Nusantara di kota Surabaya ya oke jadi ketiganya ini bagus-bagus dan sangat rangka tentunya ini ya iya ini motifnya kayak pesawat kayak ikan kayak pusaka gitu ya sudah gak ada lainnya gitu ya terus kemudian yang ini juga ya oke teman-teman ya tiga ini bagus kemudian ini ID-nya ya nanti akan disesuaikan oleh bos ari ya ketika teman-teman sudah ingin memiliki ini ya mudah-mudahan cukup jelas ya oke luar biasa masalah wik jondernya kok ngeri gini ya mas ya wih 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 wajam sekali kemudian yang ini ini adalah puser ya pusernya di dalam jadi kelihatan seperti ada bayangan gitu ya oke kemudian yang ini apa ini ya itu jenisnya bungkem kalau untuk bungkem ya ini tapi kalau untuk motif yang lain tinggal simak aja iya 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 kayak muka pakai kerudung gitu ya cuma mukanya samar ini gak kelihatan tapi kalau bentukan pakaiannya ini seperti jilbab kayak gitu ya ini hanya analisa ya tapi yang detailnya adalah ini ada energinya gitu ya oh ini nomor punggungnya masih ada disini teman-teman ini motif apa ini kok kayak sodolaneng seperti batu di dalam iya kayak ada sesuatu di dalam gitu ya warnanya kuning kemasan apakah ini ada airnya untuk air itu itu ya baliknya seperti ini oh iya kayak bungkem juga ya oke sekali lagi yang ini adalah lolos uji tembak ya satu kali masing-masing ya koleksinya ada di punyanya bos ari ya sekarang iya ini id-nya wih ya sekalian ini ada empat ya kita tunjukkan masalah karena banyaknya ini ya yang sudah lolos ya di tempatnya bos ari ya luar biasa teman-teman tinggal menyeleksi sendiri ya yang diinginkan apa monggo jadi sekali lagi tadi diinformasikan oleh bos ari ya sekitar ada 60 ya batu pilihan dan semuanya memiliki rekod pernah lolos uji tembak di btn surabaya oke ya selak kauman monggo silahkan sekali lagi cepat-cepat dan konfirmasi jangan lama-lama nanti gigi jari oke oke luar biasa iya penasaran ya ini menurut bos ari ya ini adalah session yang indah-indah ya termasuk cantik-cantik juga ya ini ada yang bening teman-teman ya merah hati ayam juga ada kemudian yang meles ya jeliteng dan sekali lagi ini adalah sudah lolos uji tembak ya di komunitas kompetisi uji tembak batu akik bertuah di kota surabaya jawa timur ya dan disini bos ari sekali lagi memiliki koleksi banyak banget ya awalnya 80 katanya sekarang tinggal tersisa 60 berarti masih banyak tapi ini masih anget gitu ya masih anget ini batu nopo mas nah itu anggur orso jenisnya dari sumber batu raja oke yang sulit kita temukan dan sulit untuk meloroskan batu ini iya ya jarang-jarang gitu ya mas ya karena dari data 2 tahun silam pun baru ketemu 2 tahun ini wih gitu ya masalah jadi ini selain cantik selain indah wih powernya ini kantor indah cantik layak di koleksi oke luar biasa baliknya seperti ini jadi ini sudah ngeplong ya yang pasti ya karena ini sudah bergiwang-giwang bersih oke yang berikutnya nah ini kecil-kecil pedes ini ya hitam clean bersih hitam tembus pandang tembus cahaya ini berarti yaman ulung kah yaman ulung mbak lulu 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 loh masalah kayak darah ya ini senternya miring padahal ya jadi yang pasti full ini ya ini kalau dari atas ini kalau dari bawah hmm sudah gak bisa diragukan lagi ya monggo silahkan ini ini kecil-kecil cabai rawit atau pedes ya tapi dibilang pedes ya gak juga sih ya karena ya sesuai lah dengan yang dikandung ya oke kirain apa yang tadi ternyata yaman ulung itu yang paling terbersih bang oh gitu ya ada tiga satu bahan ada tiga lolos semua tapi itu yang terbersih dan tercantik ringnya pun kita kasih monel ini ringnya dimonelin oh handmade sebelum kita ikutkan udah monel oh gitu ya super istimewa yang ini super istimewa oke berikutnya nah yang ini penasaran kalau ini batu dari wilayah arab atau disebut yaemen keteran oh koleksi 2000 mata keteran itu ya koleksi 2018 ini lawasan berarti simpenan simpenan arti dulu ternyata diikutkan lolos juga udah perak ini perak perak pesenan bang nyampe perak hitam kayak gitu karena udah berapa tahun berarti ini ringnya bawaan dari dulu sudah diperakin gitu dari perakin kemari 2018 dilolosin 2024 tulisan bulan-bulan kemarin makanya gak dipublikasikan karena koleksi elegan sekali mas masalah tayangan kemarin pun gak dipublikasikan bikin ngiler wih mantep-mantep oke yang berikutnya ini merah hati ayam bukan dari luar juga dari luar juga disebut yaman kopiko oh yaman kopiko kayak permena aja ya itu koleksi yang lama kalau dulu ini sangat super isimewa ya iya wih hingga sekarang masih terbawa tinggal nanti mungkin diganti perak bang oke ini ringan masih koin masih koin ya 2019 19 iya iya kayak tok lawasan ini ya tapi yang namanya batu ya ini energinya masih karena kita senang jadi di koleksi awal-awal seger sekali iya kayak kopiko ini mas oke luar biasa ya sekali lagi ini keindahannya dapat semuanya silahkan di screenshot kalau ada yang ngerzake suka yang mana silahkan kemudian ini kita tunjukkan ID card nya nah yang ini batunya anggur orson dari batu raja yang sudah cukup populer sebenarnya ya oke kemudian nah yang berikutnya ini ada tiga silahkan langsung di screenshot ini nanti akan disesuaikan oleh bos ari sekali lagi ini rekod dari PTN ya atau batu tuah nusantara di Surabaya dan sekali lagi saat ini hanya ada di koleksinya bos ari di Surabaya oke luar biasa nah ini yang juara satu sama dua kali tembak semua ada yang dua kali permisi untuk seset terakhir kita kasih yang spesial ya spesial telur mata sabi bang ya spesial dua kali tembak dan juara oke ya ini teman-teman ya bikin penasaran ya mana yang lolos satu kali dan beberapa kali kita tunjukkan jenis batunya dulu hmm ini saya masih ingat ini waktu meliput itu ya ini ya batunya ya betul ternyata punyanya bos ari ya pamornya bungkem waktu itu ah pirek pamor ini gitu ternyata disini barengnya nah makanya gak dipublikasikan karena hmm ini juga simpenan ya mas simpenan karena udah lolos satu kali tapi tidak dipublikasikan karena masih sebentar mas sebentar yang lolos dua kali itu yang mana semuanya oh ini semuanya semuanya salah kirain ada beberapa aja gitu ya jadi ini semuanya memiliki rekod dua kali betul sekali dua pertunjukan ya atau dua kompetisi kompetisi luar biasa oh ini juga bungkem ini yang ini ya batu nopo mas yang ini mas itu batu kalimantan kalimantan jenis bungkem oke ini udah monel head mid pesanan jadi tinggal kurang apa ya kurang apa gitu ya ini coba kita kasih cahaya nah ini sudah mengkristal ya hmm jelas sekali ya gambarnya kemudian kalau dari bawah seperti ini ya kalau dideketin ini jadi polos putih itu ya nah ini kelihatan ya jadi bungkemnya di dalam sekali lagi rekodnya dua kali lolos uji tembak di dua kompetisi hmm yang hijau ini ini apa mas batunya yang itu jenisnya bacan bacan ya ini bacan kembang bisa dibilang bacan kembang oke ini ada motifnya kayak burungnya ngongok oke silahkan di penelengi ya loh seperti ini kayak burungnya ini ya masalah ini sebenarnya ngeplong loh mas ya iya cuma ada kembangnya ini yang kembangannya ini enggak enggak ikut jadi solid gitu ya ya seperti ini motifnya seperti ada burung yang berdiri motifnya kemudian ringnya alpaka super ya oke ya sekali lagi ini lolosnya sudah dua kali ya berikutnya yang ini ini solid atau tembus kita lihat ya ada tembusnya dikit ada tembusnya dikit ya oke ini solid tapi ada transparannya sedikit ya kemudian kalau dari atasnya seperti ini bungkomnya kelihatan sekali terwajam masalah bisa rapi gini ya kayak gambar luar biasa ya ini baliknya seperti ini oke ini ringnya apa mas itu masih alpaka super alpaka super ya oke jadi sekali lagi buat tulur-tulur ya dimanapun berada yang super ada enggak yang cantik ada enggak yang sakral ada enggak yang lebih dari super-super tersebut ada lagi enggak ya ini jadi supernya super ini rekodnya ya mas ya jadi yang pertama ini kita tunjukkan dua-dua-dua seperti ini ini ada tiga kemudian rekod yang berikutnya yang ini ada yang beberapa di PTN dua kali ya mas ya ya PTN dua kali terus di Pak Guiban lain sekali oh ini ya ini sama ini rekodnya jadi ini batunya sama teman-teman ya cuman fotonya ada yang gelap gitu ya ya karena kan dia dua kali jadi dapat kartu lagi terus kemudian yang ini dari PBAP waktu latihan bersama ya ini ya mas ya yang paling awal ini ya mas ya ini kemudian yang terbaru ini oke kemudian nah yang ini ini yang bacan ya bacan kembang ini teman-teman lolos dua kali kalau dibiarkan menjadi tiga kali kayaknya wih kalau tiga kali waduh dan kita informasikan kalau belum termahal kita hadirkan lagi di acara besok tanggal 18 sampai 20 di kalimat Surabaya oke jadi di acara wali kota Surabaya mengadakan acara batu tembak tanggal 20 iya 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 saya juga dengar informasinya jadi bos hari ini dapat undangan teman-teman ya disana uji tembak juga ya menangan dan untuk masalah mahar kita capri aja ya karena agak pedes kayaknya agak pedes waduh tapi meskipun pedes di luar sana pasti kalau enggak pedes enggak mantap itu juga ada selalu adalah karena ini memang harus menyesuaikan mau cari yang pedes-pedes ada yang ada manisnya juga ada yang ada kecutnya juga ada jadi yang disampingnya bos hari ini adalah sekali lagi yang berjumlah sekitar 60 bis semuanya punya rekod lolos uji tembak ya di komunitas batu pertuah di Surabaya jadi enggak bisa ditunjukkan semua untuk kali ini nanti kalau ada yang tanya bos hari siap membantu untuk menunjukkan gambarnya masing-masing kayak gitu ya mas ya atau bersifat konsultasi nah yang ini batu posil galih galor ini termasuk yang produksi baru ya mas produksi baru produksi baru antik pelik ganja kayak bulu macan iya 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 motifnya seperti mirip-mirip bulu macan ya kayak bulu ya warnanya putih lembut selain batunya yang sakral gitu ya dari galih galor motifnya juga bagus nah baliknya kita tunjukkan nah mirip-mirip membentuk banyumili oke ringnya ini termasuk kuningan ya mas betul kuningan yang super ya ada sirkonnya di sampingnya jenisnya itu kayak titanium ini ya titanium anti luntur titanium anti luntur oke saiznya standar ya masih kantoran jadi ini istimewa sekali ya ini belum ada rekod ya mas belum karena masih baru coba nanti lebih lama dikit gitu aja langsung ini diikutkan biasanya hehehe terus kemudian ini satunya ini motifnya juga mirip ya ada putih seperti bulu gitu ya wih nyerabut-nyerabut nyulak-nyulak ya bahasanya ya kayak angin ya kayak pusaran angin wih suangar yang disini juga ya putihnya bergradasi dengan hitam nah ini dimaharkan ya bos pinten 250 ribu 250 ribu masalah cukup murah meriah ya terus kemudian ada bonusnya lagi silahkan ditanyakan ya langsung dengan bos Ari bos Ari ini ngabunten ini yang kita tunjukkan kalau misalkan ada yang ingin lebih banyak gitu ya ada gak yang lain aduh gak ada itu bahannya cuma satu-satu kita ngambil coraknya doang anggel ya jadi ini kalau sudah gak ada biasanya request teman-teman ya kalau ada ya ready kalau gak ada ya menunggu atau inden seperti itu oke mudah-mudahan cukup jelas ya sekali lagi yang ini 250 ribu oke luar biasa seret masalah ini termasuk ya pilihan loh ya motifnya seperti ini ini yang sangar ini ya bungkem ada ini juga bungkem loh kayak pusaka juga ya kemudian yang ini unik juga yang ini bungkem ya semuanya hampir sama uniknya batunya dari beberapa daerah ya oke yang penting motifnya untuk ringnya seperti ini ya silakan dan batunya size-nya besar-besar ini jumbo-jumbo juga gitu ya nah yang ini standar ringnya semi pandan ini bisa bungkem ya terus kemudian di tepinya ini garis-garisnya cukup banyak sekali dan rapih gitu ya mirip batik iya kayak batik kayak pamor ya oke silakan kalau suka dengan ini size-nya standar ringnya juga super terus kemudian nah yang ini ini bentukannya kayak fish kayak muka ya muka yang aneh dibilang mukanya manusia iya tapi ada cucuknya ini ya kayak burung ya jadi aneh sekali ya silakan dianalisa teman-teman ya seperti ini oke kemudian berikutnya nah ini ini bisa jadi seperti pusaka silakan diamati wih ringnya ini monel ya monel tebel wuss termasuk besar wui mantap tenan kalau kayak gini ini batunya saking bunyi mas itu Sumatera Batu Raja Sumatera Batu Raja berpamor anggap aja seperti itu ya wih luar biasa ya ini yang ini monel ya kemudian yang ini apa mas itu mas alpaka ya motifnya seperti ini ya abstrak kemudian ringnya alpaka super size-nya standar ya size kantoran jadi batunya kelihatan bersih sekali kemudian motifnya seperti ini sekali lagi ini adalah pilihan ya di koleksinya bos Ari Aru Surabaya Jawa Timur ngapun ini dimaharkan semua mas pinter ini bos 300 ribuan 300 ribuan maksudnya rata-rata sama oke ya ini semuanya 1 juta setengah ya 1 juta setengah dapat 5 ditambah lagi bonusnya 5 ditambah lagi free ongkir luar biasa banyak sekali bonus-bonusnya luar biasa ini batu posil kelor terus kemudian combong sak rambut iya oh iya terus tembus cahaya oke kita akan tunjukkan kita akan lihat lebih mendetak lagi ini cuwili ya mas iya cuwili iya ini tengahnya ini ya yang lubang ini ini yang masuk rambut aja ya rambut jarum gak masuk jarum gak masuk ya ringnya monel monel handmade jadi ini barangnya sebenarnya tidak besar ya tapi uniknya ini yang angel ini ya kemudian combongnya juga sulit terus kemudian batunya sekali lagi batu fosil galih kelor itu rencana diikutkan nanti ini rencananya mau diikutkan uji tembak mumpung saat ini masih belum ada rekod ya monggo ini bisa ditanyakan ya ke bos ari dipastikan selak gauman atau mungkin akan segera lolos uji tembak juga hehehe luar biasa combongnya kecil sekali masih ada bahan dasarnya jadi bahan dasarnya masih ada masih punya oh masih punya mau dibikin sampel untuk dijadikan peserta di kompetisi ya oke kita lihat size nya teman teman wih lumayan 9 9 ya nah kalau 9 itu kesini masuk selep manis tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya ringnya awetnya salawasi monel handmade nah saat ini kalau ditanyakan boleh ya mas monggo ya berapa itu japri aja bang oh japri penasaran ini tadi ternyata japri bos ya cuma satu yang combongnya seperti ini oke luar biasa galih kelor yang sudah membatu atau fosil saat ini ready di koleksinya bos ari-aru di Surabaya Jawa Timur oke luar biasa kita lanjut lagi serot tema terakhir bang ada gelang fosil kelor oh gelang dari fosil kelor ini fosil ya iya jadi asli ini bikin percaya diri kalau dipakai ya ini untuk pria atau untuk wanita pria dan wanita masuk pria dan wanita iya sih anak-anak muda boleh pakai atau bentukannya bagus bentukannya netral ibu-ibu juga boleh pakai ya biasanya tujuannya untuk menambah ini ya untuk kesehatan lah ya kira-kira mungkin masari bisa ada tambahan manfaat daripada batu fosil gali kelor yang sudah terjadi ya dari sejarah ke sejarah ke menurut daunnya akarnya maupun pohonnya itu semua bermanfaat untuk manusia bang oke karena kan kita bisa di cek di google oh di google ini oke di google ada banyak jawabannya yang disini menyediakan ini ada banyak ada berapa 5 5 ya enggak maksudnya selain disini enggak ada lagi harus request harus request 1 minggu 1 minggu waktunya oke lah maharnya berapa untuk mahar masih murah bang murah pintar pintar 250 ribu 250 ribu per biji ini bonusnya ake bonusnya cincin batu ake luar biasa kalau minta bonus yang seperti ini enggak boleh ya ya sekali lagi saat ini ready stock gelang batu posil gali kelor wangil ini bahannya ya kecil-kecil risiko pecah ya makanya jaminannya akan seminggu oke tapi ini kalau sudah bisa pakai ini ini hebat ini ya luar biasa sekali lagi kalau mau request monggo timernya 1 minggu estimasinya 250 ribu bisa dikirim kemana saja dalam kota luar kota luar pulau seluruh Indonesia dan hingga ke luar negeri juga akan dibantu dilayani oleh bos ari nah kira-kira seperti itu ya oke luar biasa mungkin ada tambahan lagi dari bos ari aru kita lanjut lagi serwot cukup sekian cukup sekian oke oke terima kasih untuk para netizen maupun pengikut pornews go monggo di like dan di komentari batu-batu akim santaranya maupun channelnya mudah-mudahan kedepannya lebih baik dari hari ini amin dan seterusnya amin mudah-mudahan tidak membosankan untuk batu akim santar yang selalu review dimanapun lapak batu akim santara terima kasih kepada pornews go dan teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ari pamit mundur terima kasih pas ari sama-sama baik oke selamat menikmati